Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronit Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar Bapak Ibu sehat selalu dan memiliki putra-putri yang bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kinetiknya. Kali ini kita akan membahas satu materi yaitu feeding room untuk anak atau bahasa lainnya adalah aturan atau panduan makan bagi anak. Sering sekali orang tua datang kepada saya itu dengan keluhan, dok anak saya kok gak mau makan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita bahas ya. Namun sebelum bahasnya seperti biasa, saya tak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi ada Bapak Ibu yang mungkin baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Like, boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama agar putra-putri mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kita mulai pembahasannya. Makan pada anak sesuai dengan rekomendasi WHO itu dimulai sejak usia bayi, usia 6 bulan. Nah, makan pada anak itu tentunya dimulai karena memang kebutuhan nutrisi si anak itu tidak hanya dicukupi lagi atau tidak cukup lagi apabila hanya dengan asli eksklusif. Artinya ada yang harus kita tambahkan agar nutrisinya terpenuhi. Nah untuk itu, makan pada anak fungsinya adalah untuk memastikan si bayi bisa bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh misalnya berat badannya bisa naik, panjang badannya, dan juga lingkar kepalanya. Sedangkan berkembang adalah fungsi dari organ-organ tadi. Misalnya dia bisa tengkurap, bisa berdiri, bisa ngomong, dan lain sebagainya. Sering sekali, masalah makan ini adalah momok bagi orang tua. Ada yang tadi keluhannya, tidak mau makan, makannya sedikit-sedikit, makannya kok diemut, dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang dimulai ketika pola makan pada saat-saat MPAC. Nah, jadi kata kuncinya adalah pola makan sedini mungkin yang baik akan menentukan keberhasilan makan anak di kemudian hari. Oke, nah kira-kira bagaimana sih aturan-aturan makan yang baik pada anak? Kita kasih tipsnya, yaitu yang pertama adalah jadwal. Nah, saya sendiri juga selalu menekankan kepada bapak ibu semuanya bahwa jadwal itu penting sekali. Coba perhatikan jadwal yang sebelah kanan ini ya. Atau anda bikin sendiri jadwalnya dan konsistenlah dengan jadwal itu. Jadwal yang baik dan teratur itu akan membuat fisiologi tubuh si bayi itu akan baik juga. Dia akan tahu kapan dia lapar. Terutama misalnya ketika anda terbiasa makan bareng dan jamnya tepat, itu akan membuat anak itu akan minta sendiri makannya. Bukan anda lagi yang menawarkan, tapi si anak yang minta sendiri. Nah, jadi usahakan teratur. Yang kedua, lama makan, durasi makannya anak itu diusahakan tidak lebih dari 30 menit. Karena apabila lebih dari 30 menit, akan membuat kebosanan pada si anak. Yang ketiga adalah tidak menawarkan kecamilan yang lain. Artinya ketika misalnya seorang anak itu anda tawarkan makan, terus anaknya itu menolak makan, jangan langsung menawarkan kecamilan lain. Biarkan tetap tubuhnya merasa lapar. Nanti kira-kira sejam lagi diulangi kembali. Bagaimana kalau misalnya kita langsung berikan kecamilan, tentu si anak itu sudah merasa tidak lapar lagi. Ketika dia tidak merasa lapar, tentunya nafsu makannya tidak ada. Atau misalnya anak itu sudah terbiasa ketika dia misalnya menutup mulutnya, artinya dia sedang menunggu-nunggu anda memberikan camilan. Semacam senjata si anak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi perhatikan, jadwal yang teratur. Yang kedua adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan makan pada anak itu harus menyenangkan dan tidak bersifat memaksa. Bisa anda coba makan tidak hanya di ruang makan, bisa di ruang tengah, bisa di tempat bermain, dan lain sebagainya. Istilahnya itu buat si anak itu supaya mood makannya lebih baik. Siapkan serbetnya agar tidak berantakan, ini penting sekali. Dan usahakan, ini yang paling penting ini. Usahakan tidak ada distraksi saat anak makan. Distraksi artinya faktor pengganggu. Faktor pengganggu yang paling sering misalnya televisi, gadget, dan lain sebagainya. Nah, usahakan si anak bebas dari pengaruh distraksi ini. Usahakan dia makan dengan baik, misalnya ada suapin, atau misalnya dia makan sendiri yang fokus. Boleh bermain ringan, tetapi tidak sampai distraksi. Usahakan makan itu merupakan interaksi antara si pemberi makan dan juga yang diberi makan. Kalau dia nonton televisi atau gadget, tentunya dia lebih memperhatikan gadgetnya daripada anda. Dia hanya buka mulut, ada sendokin, tapi dia tidak memperhatikan siapa sih sebenarnya yang memberikan dia makan. Jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Nah, ini juga penting sekali karena kalau misalnya seperti ini akan membuat anak itu terganggu pola makannya. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedur untuk makannya. Yang pertama sekali adalah kenalkan makanan pada anak itu dengan porsi yang kecil-kecil dulu terlebih dahulu ya. Jangan langsung porsi yang besar. Ketika misalnya anda mengharapkan anak sudah bisa menghabiskan porsi yang besar, tentunya ketika anaknya makannya sedikit, itu akan membuat kekecewaan pada anda sendiri. Jadi, usahakan kecil-kecil dulu lambat-laun ditambahkan porsinya. Itu akan membuat anak tidak merasa bosan dan tidak merasa terintimidasi harus menghabiskan sekian banyak porsi makanan. Yang berikutnya, usahakan memberikan makanan utama lebih dahulu baru anak minum. Khususnya ini pada anak-anak itu senang banget minum air putih. Kalau misalnya dia sudah minum air putih terlebih dahulu, tentunya dia akan merasa kenyang, tapi semuanya dia lapar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Misalnya juga ketika anak yang sering menyusu ya, itu ketika sudah jadwalnya makan, tentunya dahulukan dulu makanannya, baru bayinya disusuin ya. Itu bisa membuat konsisten akan lapar si anaknya. Kita mendahulukan makanan dulu, baru anaknya minum. Supaya apa? Supaya makannya itu lahap dan bisa menghabiskan beberapa bagian dari makanannya. Yang berikutnya adalah, dorong anak untuk makan sendiri ya. Khususnya pada anak-anak yang sudah bisa makan mandiri. Misalnya anak-anak di atas 2 tahun, itu kan sudah bisa makan sendiri misalnya dengan cendok sendiri. Atau minimal pada bayi-bayi di atas usia 8 bulan, dia kan sudah bisa dengan finger food. Nah, anda kenalkan, anda dorong, tapi anda juga harus punya mangkok sendiri di mana itu menjadi batasan buat kita, ini si anak targetnya segini harus habis ya. Artinya itulah yang dinamakan responsive feeding. Artinya kita utamakan si anak belajar makan, mandiri, tapi kita juga lihat responnya ketika anak kesulitan, maka kita bisa mencoba membantunya dengan menyuapinya. Nah, jika anak misalnya ketika anda makan, dia sudah asik bermain tanpa memperhatikan makanannya lagi, anda tunggu 10-15 menit kalau itu berlangsung terus menerus, maka anda stop makannya. Karena itu biasanya anaknya sudah terdistraksi dan anak sudah teralukan perhatiannya kepada makanannya. Usahakan nanti ulang lagi proses makanannya, kurang lebih setengah atau satu jam lagi, mana tahu si anaknya akan kembali merasa lapar dan bisa fokus pada makan. Nah, ketika anak misalnya anda tawarkan makan, terus dia makan beberapa porsi, terus kemudian anak merasa laparnya sudah hilang dan dia marah sehingga dia membuang makanannya, Nah, ini waktunya anda stop makannya. Jangan dipaksa, karena kalau anda maksa, maka si anak itu akan takut atau fobia akan makan. Bahkan kadang-kadang ketika anda suapin makannya, ketika anda pegang sendok saja, anaknya sudah nangis karena dia merasa trauma akan proses makan. Jangan lupa yang terakhir adalah membersihkan mulut anak jika makan sudah selesai. Demikian bapak ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana proses makan atau feeding rule pada anak. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi bapak ibu semuanya. Salam sehat! Dadah! selamat menikmati selamat menikmati